Saya ingin menyampaikan mengenai status saudara RAT yang merupakan pejabat di lingkungan Direkturat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani memeriksa harta kekayaan dari Pegawai Direkturat Jenderal Pajak, DJP, Rafael Aluntri Sambodo atau RAT, yang mempunyai total kekayaan hingga Rp56,1 miliar. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan. Dan dalam hal ini kewajaran dari harta saudara RAT, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kemarin, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan pemeriksaan dan memutuskan untuk mencopot Rafael Aluntri dari jabatannya sebagai kepala bagian umum di salah satu kanwil DJP. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Rafael Aluntri tercatat memiliki total kekayaan hingga Rp56,1 miliar. Nama Rafael Aluntri Sambodo pun memperpanjang geretan pegawai pajak yang memiliki total kekayaan dengan nilai fantastis. Tak lepas dari ingatan nama Gayus Tambunan, mantan pegawai pajak golongan IIA yang memiliki total kekayaan sebanyak Rp70 triliun. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch, ICW, Gayus ditangkap kepolisian pada 2010 atas dugaan gratifikasi. Kemudian ada nama Dana Widyatmika, pegawai DJP dengan status pegawai negeri sipil, PNS, golongan di IC yang memiliki total aset senilai Rp60 miliar. Sama seperti Gayus, Dana masuk bui lantaran menerima gratifikasi hingga pencucian uang. Berdasarkan pemberitaan bisnis pada 2012, aset dana yang disita antara lain sejumlah rekening di beberapa ban, 17 truk dan mobil Chrysler. Adapun, harta kekayaan yang dilaporkan dana ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, hanya Rp1,2 miliar. Selanjutnya, terdapat nama Angin Praitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan di Jen Pajak yang ditangkap oleh KPK pada 2021. Angin ditangkap akibat tindak pidana pencucian uang dan menerima swap rekayasa hasil perhitungan pajak. Atas kasus tersebut, KPK menyita aset milik Angin senilai Rp57 miliar.